Gerak senyap pasukan hantu laut Teni tangkap Intel OPM, ratusan barang bukti disita. Seorang pria bernama Pilemon Burama alias PB, 35, ditangkap Teni Al, Sabtu, 3 Agustus 2024. Saat berada di kawasan perairan Distrik Supiori Barat, Papua, PB memperlihatkan berbagai tindakan mencurigakan. Tak hanya itu, ia juga kedapatan membawa berbagai benda yang terindikasi untuk digunakan bikin onar. Hingga akhirnya, semua terjawab begitu dirinya diinterogasi. Ternyata, di lokasi penangkapan, ia sedang memantau aktivitas prajurit Teni yang bertugas di daerah setempat. Komandan Pangkalan Teni Angkatan Laut Biak, Kolonel Mar Jinawi Atutwaluyanto, mengatakan, dari interogasi diketahui bahwa PB adalah anggota OPM. Ia ditugaskan sebagai mata-mata. Personel gabungan Teni, Satgas Marinir, Satgas Pulau Terluar Korem 173 PVB, dan Babin Sakodim 1708 Biak menemukan sebanyak 107 jenis barang bukti yang diamankan. Barang bukti yang diamankan adalah baju loreng dinas OPM, kartu tanda anggota OPM, bendera, dan dokumen keanggotaan Organisasi Papua Merdeka. Sementara untuk penanganan hukum terhadap pelaku anggota TPNPB pihaknya, menyerahkan penindakan kasus hukumnya ke Polres Supiori untuk diproses. Dia menegaskan untuk penanganan hukum terhadap pelaku anggota TPNPB pihaknya menyerahkan penindakan kasus hukumnya ke Polres Supiori. Dari hasil pemeriksaan dilakukan terhadap anggota TPNPB tertangkap di Pulau Mafia itu diduga kuat melakukan mata-mata terhadap aktivitas TNI yang bertugas di Pulau Terluar Mafia. Hingga Senin 5 Agustus, PB sudah diamankan di Makolanal Biak untuk selanjutnya diserahkan ke penyidik Polres Supiori.